Sekelompok orang berseragam loreng kuning, dua di antaranya berpakaian warna kuning, menyerang kantor Sekretariat DPD KNPI Kabupaten Lampung Utara, Jalan Penitis Tanjung Aman, Kota Bumi Selatan. Kejadian di malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Selasa 2 Agustus 2022. Akibatnya, sejumlah fasilitas di Sekretariat KNPI tersebut rusak. Wakil Ketua DPD KNPI Lampung Utara, Rani Satria yang kebetulan berada di lokasi mengaku, tidak mengetahui secara pasti motif belasan orang yang tiba-tiba menyerang kantor Sekretariat DPD KNPI. Mereka datang mencari ketua dengan penuh amarah. Rani pun menjawab, ketua tidak ada di ruangan kerjanya. Dirinya meminta mereka untuk bersabar dengan upaya menghubungi Ketua DPD KNPI. Namun mereka tidak sabar dan melakukan pengerusakan yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Terpisah, Ketua DPD KNPI Lampung Utara, Imau Syah saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon pribadinya mengungkapkan, akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak penegak hukum dan DPP KNPI Pusat. Dirinya kaget setelah mendapat telpon dari sekretaris, mengabarkan adanya penyerangan kantor Sekretariat tersebut oleh sekelompok orang tidak dikenal yang memakai atribut organisasi berwarna kuning yang belum diketahui motif penyerangan tersebut. Kontributor Sinar Lampung Terima kasih telah menonton